Pemutahiran berkelanjutan terus dilakukan KPU Tarakan, di mana tujuannya tidak lain untuk memastikan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 nanti. Ketua KPU Kota Tarakan Nasruddin mengatakan, pemutahiran data berkelanjutan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesalahan data yang sering ditemukan pada saat pemilu, di mana hal tersebut terjadi karena pemutahiran data hanya dilakukan pada saat menjelang pemilu saja. Dengan menggunakan metode pemutahiran data berkelanjutan, di mana pleno dilakukan setiap bulan, dinilai dapat memberikan keakuratan data dari daftar pemilih tetap untuk pemilu 2024. Ada pun untuk jumlah daftar pemilih tetap saat ini, masih fleksibel di mana antara potensi pemilih baru dengan potensi pemilih yang tidak bisa menggunakan haknya, masih berimbang. Kalau sekarang pemutahiran data pemilih dilakukan secara berkala, terus menerus setiap saat, dan itu kita plenokan setiap bulan. Di setiap bulan itu data itu terupdate sekarang. Kalau dulu kan setiap ada pemilih, sekarang ini setiap bulan, dan itu kita umumkan terus di medsos. Jadi tidak ada yang signifikannya bertambah, tidak ada yang signifikannya berkurang.